Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia untuk peserta semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anindya Tayyiputri dan hari ini saya akan memandu jalannya acara Salaku Moderator. Selamat datang di acara talkshow pendidikan KBRI Berlin. Yuk kita studi di Jerman dengan beasiswa LPDP Indonesia dan DAD Jerman. Pagi hari ini kita akan belajar dan juga berbincang dengan dua narasumber hebat yaitu Ibu Ratna Prabandari selaku Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa LPDP dan juga Ibu Olivia Njen Sopakwa dari DAD Jerman. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan beberapa tata tertib untuk memastikan lancarnya jalan acara. Pertama-tama kami memohon peserta untuk menggunakan format nama sebagai berikut, yaitu nama strip organisasi atau nama strip kota. Jadi contohnya bisa dilihat seperti Mira, strip KBRI Berlin, atau Vika, strip Jakarta. Lalu kami juga memohon peserta untuk tidak mengaktifkan mikrofon dan kamera selama menjalannya acara untuk memastikan transmisi sinyal yang baik. Peserta dimohon untuk menyalakan kamera apabila dipersilahkan untuk berbicara secara langsung pada sesi talkshow hari ini. Fitur chat akan aktif menjelang sesi tanya-jawab dan apabila peserta memiliki pertanyaan, dapat diajukan kepada akun Fembi, strip Tanya 1, atau Jane, strip Tanya 2. Satu tips lagi, apabila peserta memiliki pertanyaan, silakan didetailkan di dalam pertanyaan kepada siapa pertanyaan ini akan diajukan. Kalau begitu, sebelum kita memulai acara, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Bapak Arief Hafas Ugroseno. Kepada Bapak Duta Besar, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna, apa kabar di Jakarta? Mbak Olivia, terima kasih sudah ikut dalam acara kita, terutama Mbak Ratna yang pulak-pulak kita ganggu untuk acara ini. Saya juga ingin menyampaikan selamat datang bagi teman-teman dari Indonesia, para pelajar yang ingin tertarik untuk sekolah di Jerman. Ini program, ini merupakan satu program kita di KPRI untuk menarik sebanyak mungkin mahasiswa Indonesia untuk belajar di Jerman. Sekarang ini total jumlah mahasiswa Indonesia di Jerman itu sekitar 7.000 orang. Dari total 23.000 warga negara Indonesia yang ada di Jerman. Jumlah 7.000 ini paling banyak di seluruh Eropa. dan mungkin rasanya banyak, 7.000 gitu ya. Bahkan kalau kita ke RWTH Aachen, ke sekolahnya Pak Habibi, di sana ada 300 mahasiswa Indonesia. Tapi di RWTH Aachen ada 3.000 mahasiswa Cina. Jadi kita 300 itu ya jadinya kecil banget. Mahasiswa India ada sekitar 2.000an gitu. Jadi kita masih belum masuk dalam 5 besar ya mahasiswa asing paling banyak di Jerman. Yang paling banyak itu Cina, India, Perancis, Amerika Serikat, dan dari Korea. Nah dari Asia Tenggara memang kita yang paling banyak. Nah dulu jamannya Pak Habibi itu hampir 15.000 mahasiswa Indonesia sekolah di Jerman. Dan kita lihat sendiri hasilnya sangat nyata ya. Kita lihat alumni-alumni Jerman itu banyak yang di BWMN. Misalnya yang di Bandung, PT di Gantara Indonesia. Ada juga yang di PT PAL. Jadi sumbang sihnya itu terlihat sekali. Bahkan dari mereka masih banyak yang stay di Jerman. Ada sejumlah mahasiswanya Pak Habibi dulu yang sekarang masih bekerja di Airbus. Dan mereka sangat membantu kita, KBRI, dalam berkomunikasi dengan para industri-industri yang ada di Jerman. Jadi kegiatan ini saya harapkan bisa memberikan motivasi bagi teman-teman di Indonesia untuk ingin sekolah di Jerman, terutama di bidang STEM. Karena memang kealian, keutamaan Jerman itu di bidang STEM. Dan nanti mungkin Mbak Ratna bisa menjelaskan kalau dari sisi LPDP, dari sisi pendanaan perintah gimana prosesnya. Dan mungkin nanti dari Mbak Olivia juga bisa memberikan penjelasan kalau di sisi DAAD itu seperti apa proses-prosesnya. Saya rasa itu aja, Anin. Sekedar pembukaan dan kita harapkan dalam diskusi nanti bisa menjadi motivasi yang kuat bagi teman-teman untuk belajar di Jerman. Dan tentunya satu motivasi yang sangat kuat juga adalah soal di Jerman itu gratis gitu. Yang nggak exactly gratis-gratis banget gitu. Tapi ya nggak seperti sekolah di Amerika yang mahal sekali gitu ya. Mahal sekalinya itu ya sampai 75 ribu dolar, 50 ribu dolar gitu. Kalau di Jerman paling 500 euro mungkin ya. Satu tahun, satu semester gitu. Jadi very-very light. Bahkan untuk standar di Eropa yang lain. Demikian, Anin. Terima kasih. Selamat diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hafaz atas kata sambutannya dan motivasinya untuk kita semua. Jadi kita sudah benarkan dari Pak Hafaz tadi kalau kuliah di Jerman itu memiliki banyak keuntungan dibandingkan dari negara-negara lain. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah datang hari ini dan ingin kuliah di Jerman dengan beasiswa. Sekarang kita sudah kehadiran Ibu Ratna dan juga Ibu Olivia. Namun pertama-tama mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Ratna Prabandari sebagai Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa LPDP Indonesia. Bagi Ibu Ratna, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas ya. Selamat sore Pak Hafaz waktu Jakarta. Matur Nungun atas perkenannya untuk mengundang saya, mengundang LPDP untuk menjelaskan lebih jauh mengenai beasiswa LPDP. Saya mohon izin untuk share screen. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Ratna, Ratna Prabandari. Dan saya cukup yakin bahwa umur saya enggak jauh beda dengan teman-teman di sini. Saya still yakin banget masih muda. Paling enggak semangatnya muda ya, karena yang dikelola anak-anak muda semua gitu. Baik, saya lulusan UGM, psikologi. Saya bukan psikolog. Saya selalu menerkan-kan diri sebagai psikoclok. Karena apa ya? Kalau orang Jawa pasti tahu kocok atau apa. Tidak akan cukup bisa bertahan untuk mengelola sekian puluh penerima beasiswa kalau enggak kocok enak. Kemudian, saya PNS, pegawai ngeri sekali. Itu bahasa saya aja sih. Saya PNS. Saya sebetulnya organik di Kemdikbud. Namun, di tahun 2013, saya diberikan kesempatan untuk, ditugaskan lebih tepatnya untuk mengelola beasiswa di LPDP. Oke, kemudian apa ya bisa saya bilang? Saya enggak ngerti hidup saya mungkin perlu selalu penuh dengan tiba-tiba. Kalau yang lainnya punya banyak keinginan tinggi, kalau saya enggak. Jadi, saya dulu enggak pernah bermimpi untuk bisa sekolah sampai level tertentu. Yang jelas, cita-cita saya dulu cukup sederhana. Aku cuma pengen jadi guru. Karena memang orang tua saya guru dua-duanya. Nah, kemudian saya tadinya enggak mau jadi PNS. Namun, kemudian Bapak saya bilang, kalau kamu jadi PNS, kamu bisa sekolah lagi. Saya enggak ngerti kenapa itu yang aku kejar. Nah, kemudian saya jadi PNS. Di tahun 2010, diberikan kesempatan melalui beasiswa USID. Jadi, itu hibah. Beasiswa hibah dari pemerintah Amerika. Saya sekolah di UMES. Itu daerah pelosok dua jam dari Boston. Kira-kira kayak gitu. Kemudian, kalau ngomongin beasiswa, sekarang ini banyak banget kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam beasiswa. Believe, banyak banget. USID dulu saya itu cuma, penerima beasiswanya cuma berapa ya? Belasan bahkan. Fulbright di zaman saya cuma seratusan. Dan kita enggak pernah tahu siapa lawan kita. Maksudnya, kriteria untuk bisa mendapatkan USID seperti apa itu enggak dibuka secara lebih lebar. Beda dengan sekarang. Jadi, ini adalah kesempatan. Apalagi sekarang pemerintah hadir dengan cukup menyediakan banyak kesempatan dan dana untuk memberikan kesempatan teman-teman untuk belajar pada jenjang yang lebih tinggi dengan pembiayaan beasiswa. Tapi, kalau ngomongin soal belajar lebih tinggi, sebelum teman-teman memutuskan, aku mau sekolah lagi, kayaknya, harus mulai berpikir lagi, gitu kalau aku bilang. Sebelum kamu memutuskan, aku harus belajar lagi. Dulu-dulu, tenang, mikir, gitu kan. Pikir dulu dengan jernih. Aku tuh sebetulnya pengen apa sih? Aku tuh sebetulnya pengen jadi apa sih? Aku tuh sebetulnya pengen belajar apa sih? Karena tidak jarang yang kadang-kadang, aku pengen sekolah lagi berkat temannya, gitu. Tapi kemudian di tengah jalan, dia bingung, gitu. Kok aku belajar psikologi itu ngapain, ya? Kayaknya enggak cocok, jika semacam coba-coba. Itu yang enggak kita penginkan, gitu. Makanya sebelum memutuskan untuk ambil beasiswa, gitu kan. Kalau memang misalnya pakai dananya sendiri, ya silakan aja. Tapi kalau aku bilang kalau pakai dananya sendiri, kemudian nyoba-nyoba, itu namanya academic window shopping. Tapi beasiswa tidak menyediakan kesempatan itu. Jadi silakan mikir dulu, kemudian baru tentukan aku tuh pengen apa di near future, baru kemudian di track break ke belakang. Untuk menuju ke sana, aku ternyata butuh belajar ini, gitu. Aku jelasin sedikit, ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Aku punya career planning, gitu. Atau career academic path, gitu. Untuk beberapa jenis, apa ya, beberapa jenis karir, ya. Yang jelas kalau yang butuh sekolah, butuh buat sekolah mentok sampai S3 itu salah satunya adalah akademisi dan peneliti. Akademisi dan peneliti itu apa aja sih? Ya dosen, peneliti itu namanya akademisi. Kalau memang teman-teman pengen ke depannya menjadi dosen, maka ketika lulus S1 pada bidang atau program yang memang teman-teman suka, gitu kan, maka apakah boleh bu langsung lanjut S3, eh S2, gitu. Nggak ada yang larang sih, nggak ada yang larang. Tapi kalau saya, saran saya, silakan teman-teman magang dulu, gitu. Entah itu magang di industri, entah itu magang jadi asisten dosen, entah itu magang jadi asisten peneliti. Kurang lebih berapa tahun? Kalau saranku sih dua tahun. Kenapa harus magang dulu? Kenapa harus ngerjain dunia kerja? Eh harus ngerasain, nyicipin dunia kerja dulu, gitu kan. Karena kadang ketika, jadi ketika ada lulus S1 itu, mind framenya itu, eh sejarah yang paling bagus loh, gitu kan. Eh psikologi yang paling bagus, gitu kan. S2 aku harus ngambil psikologi lagi, gitu. Dan itu psikologi murni, gitu. Let's say psikologi klinis, gitu. Kemudian ternyata, ketika Anda sudah merasakan dunia kerja, maka teman-teman akan bisa merasakan perbedaannya. Bahwa, di dunia kerja itu ternyata, butuhnya mungkin tidak teori, sudah berkembang segitu jauh, gitu. Perkembangannya itu sudah, sudah ada beberapa teori yang tidak relevan. Atau ada beberapa, kalau di bidang saya psikologi, ada beberapa alat tes yang tidak terlalu relevan. Ininya sudah berkembang lebih jauh lagi. Nah, di situ mungkin nanti teman-teman bisa memutuskan dengan lebih bijaksana dan memutuskan dengan lebih seksama, bahwa, oh ternyata kayaknya aku nggak butuh psikologi murni, aku nggak butuh klinis, aku lebih butuh psikometri, gitu kan. Aku butuh bidang yang bisa meng-capture secara lebih luas, instrumen yang bagus. Bagaimana sih cara membuat instrumen psikologi yang bagus, gitu. Makanya ini S2-nya ngambilnya psikometri, gitu. Nah, kemudian kalau untuk jadi dosen itu kan nanti, untuk kalau mau jadi dosen kan sekolahnya harus pol, ya harus mentok, gitu kan. Kalau nggak cuma jadi doktoral, tapi kalau bisa harus post-doc, gitu. Untuk doktoral dulu deh, untuk doktoral mungkin teman-teman S2-nya harus termati nih, bahwa S2 itu ada macam-macam. Ada jenis apa ya, kurikulum S2 itu ada macam-macam, gitu. Nggak cuma bahwa kayak yang ada di Indonesia, gitu. Yang satu, itu yang paling atas by research. By research, itu teman-teman nyemplung langsung research, gitu. Nggak ada kelas lagi. Anda diperkenankan untuk mengambil beberapa kelas, tapi itu hanya komplimen. Ketika Anda merasa, kayaknya aku butuh kelas untuk penelitian deh. Kayaknya aku butuh kelas untuk programming, untuk ngolah data. Itu beberapa kelas. Boleh ngambil beberapa kelas. Itu nanti S2-nya dapatnya adalah MRES. Magister Research. Yang kedua adalah by thought. By thought itu benar-benar full. Anda ngambil kelas, Anda ngambil kredit, gitu. Kemudian, misalnya nih, untuk dapat magister, biasanya itu adalah magister of science, magister of art, gitu. Macam-macam tergantung bidangnya. Untuk dapat MSC, Anda harus ngambil 120 kredit, gitu. Kemudian 120 kredit itu dibagi dalam menjadi setiap semester, jadi berapa ya? Lah, mungkin 10 kelas, gitu. 10 kelas, dan itu ya kayak Anda ngambil S1 biasa. Anda ngikutin kelas, di end of the semester Anda harus ujian, dan sebagainya, dan sebagainya. Di sini tidak ada penelitian sama sekali. Anda tidak dituntut untuk membuat penelitian, gitu. Nah, ada yang kombin. Yang kombin ini yang biasa di S2-nya Amerika, di S2-nya Indonesia sebetulnya, kiblatnya Indonesia itu adalah Amerika, di mana untuk S2-nya itu kombin antara, S2 dan S3, sebagainya. Kombin antara kelas dan riset. Kombin itu ya ada kelasnya, kemudian nanti biasanya di semester ketiga, Anda mulai boleh proposal riset dan menulis riset, gitu. Tapi mungkin Anda harus ingat bahwa di sini, di PSD itu nanti teman-teman dituntut untuk apa ya, intinya bahwa ini untuk menulis nih. Ketika Anda teman-teman, ketika teman-teman mengambil by-tout yang full kelas, maka Anda nggak akan bisa langsung ke PSD. Ada program PSD yang namanya Magister Lead to PSD. Jadi nanti satu tahun pertama jadi kandidatur dulu nih. Kayak masa provision, gitu. Baru kemudian di awal tahun kedua, Anda jadi kandidat PSD, gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ngikutin by-tout, atau ketika Anda ngikutin kombin, gitu kan, sudah ada tesisnya, dan tesisnya itu, let's say, publish jurnal Q1, gitu. Maka Anda bisa langsung mengarah ke PSD. Selain akademisi, ada profesional nih. Profesional ke apa sih? Dokter, pengacara, psikolog, accountant, nurse, dan sebagainya. Yang pengen aku capture di sini adalah tidak semua profesi butuh sampai S3. Tidak semua profesi butuh sampai S3. Unless Anda merasa ketika Anda sudah dapat profesi, Anda butuh untuk men-share keprofesionalan Anda dalam skup akademik, gitu. Maka Anda akan butuh S3. Nah, untuk magister ini biasanya mostly by-tout, nih. Ketika Anda merasa bahwa Anda profesional, Anda butuh lanjut S2, mostly by-tout. MBA itu by-tout juga. Profesi psikologi, profesi nurse, super spesialis, LM, dan MBA itu by-tout semua. Kemudian ketika Anda merasa Anda butuh untuk berbagi dalam bigger picture, gitu. Maka Anda boleh ngambil PSD. Ngambilnya PSD yang murni atau PSD yang profesional. S3 profesional itu ada macam-macam. Ada ADD, ada ADNP, ada Judic Additional Doctoral, ada DBN yang di bidang bisnis akademik. Nanti teman-teman harus pelajari lebih jauh. Aku pengennya ngambil PSD murni atau S3 yang jarur profesional. Tapi tolong diingat bahwa for some professional, scardist, master degree is enough. Kemudian, nah itu soal karir ya, sinyang karir. Yang kedua, kayaknya gue nggak bisa nih kalau sekolah lagi, biaya sendiri, atau kayaknya lebih gengsi ini dapat biasiswa, gitu kan. It's your choice, it's your choice. Gimana memang kesempatannya sangat terbuka, luas, gitu. Nah, untuk jenis biasiswa, kalau aku sendiri membedakan, ada biasiswa in work, ada biasiswa out work, gitu. Biasiswa in work itu apa? Biasiswa in work adalah biasiswa yang disediakan oleh satu negara, atas negara tersebut, tapi biasiswa itu ditujukan kepada seluruh warga dunia, jadi tidak hanya ke warga negaranya, siapapun boleh, boleh gitu kan, siapapun boleh mendaftar, tapi dia harus sekolah ke negara di mana biasiswa itu berasal, gitu. Dan mereka yang menentukan universitasnya. Contohnya apa sih? Fulbright, Siffenning, Australian Awards, Sunet, Next, dan lain-lain. Itu biasiswa in work. Fulbright dari Amerika, yang daftar boleh dari negara manapun, tapi tetap kuliahnya harus ke Amerika. Tidak boleh di luar Amerika. Begitu juga dengan Siffenning, Sunet, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah biasiswa out work. Biasiswa out work, biasanya biasiswa yang disediakan oleh satu negara, entah pakai anggaran pembiayaan negara tersebut, atau dinaungi oleh satu lembaga yang bekerja sama dengan swasta, dan sebagainya, itu nanti tergantung. Tapi itu yang boleh mendaftar hanya warga negara dari mana biasiswa itu berasal. Tapi biasiswa itu tersebut memperbolehkan warga negaranya untuk ke negara manapun, sesuai dengan tujuannya di luar dari negara itu. Bedanya apa? Dari penyediaan dananya beda, tujuan negaranya beda. Yang bedanya yang kedua, kalau biasiswa in work, biasanya list universitasnya itu sudah dibatasi atas pagu SPP yang mungkin tidak terlalu mahal. Karena memang tujuannya mengenalkan negara tersebut, sistem pendidikannya yang bagus, dan memberikan kesempatan warga negara luar untuk bisa menikmati pendidikan di negaranya. Kalau biasiswa out work, tujuannya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan terbaik di manapun, di negara apapun. Biasanya, biasiswa out work itu tidak ada batas maksimal untuk SPP. Kalau yang negara lain saya tidak mengerti, tapi kalau APJP memang selama ini tidak ada batas maksimal SPP-nya berapa. Kalau misalnya kamu daftar full break, boleh tidak aku ke Harvard? Boleh. Tapi kalau kamu ke Harvard, tapi sebagian SPP kamu harus bayar sendiri. Atau kalau misalnya di Harvard aku dapat tuition 50% atas biasiswa Harvard, kemudian nanti yang 50% nanggung adalah full break. Kayaknya biasanya boleh. Intinya full break punya panggung maksimal untuk SPP-nya, let's say 250 ribu dolar per tahun. Kalau APDP enggak. Pokoknya at cost berapapun itu dibayarkan. Bedanya di situ. Karena memang tujuannya juga berbeda. Kemudian, ini yang paling sering ditanyakan. Syarat biasiswa dengan syarat universitas itu adalah dua hal yang berbeda. Anda harus cermati masing-masing. Syarat biasiswanya apa? Syarat universitasnya apa? Enggak yang kemudian aku udah dapet biasiswa nih. Woy, universitas, terima gue dong. Enggak gitu cara mainnya. Atau, kamu udah dapet LOA kan? Dapet LOA. Tiba-tiba dateng ke APDP. Aku udah dapet universitas. Udah dapet Harvard nih, LOA nih. APDP kasih gue biasiswa dong. Enggak gitu caranya. Karena memang cara mainnya beda. Persyaratannya berbeda. Pola seleksinya juga berbeda. Kalau di LPDP, kami tidak hanya menyeleksi teman-teman yang pinter. Saya udah punya Harvard, langsung dapet biasiswa. Enggak. Karena ada beberapa kriteria lainnya yang memang harus kami cermati dan harus kami pastikan. Jadi, bahwa kalau teman-teman sudah punya di universitas terbaik sekalipun, belum tentu dapat biasiswa gitu. Kemudian, apalagi ya, itu tolong dicermati masing-masing karena bos itu punya syarat yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Terus, ini untuk APDP sendiri. APDP adalah badan layanan umum. Kenapa disebut sebagai badan layanan umum? Karena ini membedakan jenis pengelolaan keuangan negaranya. Di mana, seperti teman-teman tahu bahwa di KEMDIPUT juga ada biasiswa, di KEMINFO juga ada biasiswa. Namun, biasiswa tersebut menggunakan APBN atau anggaran negara yang harus habis pada tahun berjalan. Kalau APDP bisa multi-years gitu. Jadi, kami tidak mempunyai keterbatasan untuk melakukan pembayaran gitu. Jadi, makanya APDP tidak pernah terlambat. Insya Allah tidak pernah terlambat. Adapun mandat APDP adalah untuk pengembangan dana, untuk pelayanan biasiswa, dan untuk pendanaan riset. APDP sendiri sekarang diberikan mandat untuk mengelola segini. Kalau saya bisa sombong, saya punya 70 triliun. Tapi ini bukan duit saya. Dan mandatnya adalah duit ini tidak boleh dipakai. Sama sekali tidak boleh dipakai. Duit ini adalah duit negara dari hasil pajak, di mana APDP dititipin. APDP gue titip ya, 70 triliun gitu. Silahkan lu alokasikan uang itu untuk investasikan dalam berbagai macam bentuk instrumen investasi yang aman. Hasil investasinya lah yang digunakan untuk berbagai layanan APDP seperti yang disebutkan di depan tadi. Kurang lebih duitnya APDP seperti itu. Jadi, mungkin bisa dilihat di grafik yang kanan ini. 70 triliun itu duitnya dari mana sih? Dari APBN yang dikumpulkan dari tahun ke tahun sampai kekumpul 70 triliun. Kemudian, jadi mungkin secara kasar, secara simpelnya, dari 70 triliun ini bunga bank ada berapa? Mungkin enggak sampai 10 persen sekali. 5 persen gitu ya. 5 persen. Dari 70 triliun ini setiap tahun APDP punya 3,5 triliun. Nah, 3,5 triliun ini bisa dipakai semua enggak? Enggak. Karena kami punya komitmen dari 3,5 triliun itu 10 persennya balik lagi ke 70. Jadi, 350 miliar itu balik ke pokok jadi nambah gitu kan. Yang sisanya yang 3 triliun 150 miliar itu yang dipakai untuk pengelolaan beasiswa dan lain-lain. Jadi, kenapa itulah disebut dana abadi? Dananya enggak pernah berkurang, tapi justru terus bertambah. Kami berdiri di tahun 2013. Salah. 2012 dan memulai pelayanan di tahun 2013. By far, APDP sudah melakukan, menyeleksi lah lebih tepatnya. Kita punya 27.995 orang penerima. Biasanya, kayaknya ini nambah deh datanya, saya enggak upgrade, mohon maaf sekali. Kemudian, 23.000 di antaranya adalah penerima full scholarship dan 5.000 di antaranya adalah penerima partial scholarship. Nah, mulai dengan tahun ini, tahun 2021 ini, ini adalah sebaran, sebaran penerima beasiswanya. Dan ini adalah sebaran kemana teman-teman yang ongoing itu sekolah. Ya, memang Jerman belum menjadi top five. Kenapa? Teman-teman kayaknya udah takut duluan Pak Halses untuk bahwa ke Jerman itu harus bisa bahasa Jerman. Nanti mungkin teman-teman dari Jerman bisa menjelaskan bahwa tidak harus bisa bahasa Jerman ke sana. Kemudian, nah ini, tahun 2021 kami diberikan mandat untuk juga ikut membiayai beberapa program di Kemdikbud. Programnya di Kemdikbud itu banyak banget. Selain di sana ada program degeri, ada juga program non-degri. Program non-degri itu mikrokredensial yang mereka sebut. Ada pertukaran pelajar, ada magang, ada apa ya, perdika belajar, macam-macam teman-teman nanti bisa langsung lari ke website-nya Kemdikbud. Untuk degeri, aku enak, aku bagusnya daftar di APDP atau di Kemdikbud, mbak? Mana yang kira-kira paling pas persyaratannya buat teman-teman kalau menurutku? Toh, sumber pendanaannya sama, duitnya di APDP juga, insya Allah enggak kelat juga. Nah, kalau di Kemdikbud ini ada beasiswa dosen akademik. Jadi kalau teman-teman sudah dosen, punya NIDN, dan kalau saran saya daftarnya di Kemdikbud aja gitu. Karena memang itu sedang menjadi prioritas di Kemdikbud. Nah, dosen itu ada untuk S2, ada juga untuk S3. Silahkan dicermati sendiri nanti. Kalau memang butuh PPT-nya nanti saya bisa berikan, saya sebarkan. Kemudian ada calon dosen vokasi juga ada. Kemudian ada untuk calon guru SMK, guru mata pelajaran dan Tendik, serta untuk PPG, itu juga ada. Kemudian pelaku budaya, untuk penari, powayang, pemusik, itu bisa melalui pelaku budaya. Bahkan bisa membiayaan, Kemdikbud bisa pembiayaan mulai dari S1. Kemudian, kalau untuk LPDP, kami selalu membagi kamar. Kenapa gue bilang kamar? Karena beasiswa apapun yang berubah hanya di kamar besarnya enggak pernah berubah. Kamar besarnya selalu adalah umum atau reguler, targeted, dan afirmasi. Umum, bedanya apa sih, mbak? Kalau umum, itu ya umum. Bahwa itu bisa diakses oleh siapapun, as long Anda adalah warga negara Indonesia. Kalau targeted, itu memang, aku enggak bisa bilang ini prioritas ya. Semuanya prioritas. Kalau targeted, itu memang target profesi. Itu adalah prioritas pemerintah saat ini. Yaitu untuk PNS, TNI Polri, dokter spesialis, as you know bahwa dokter spesialis kita banyak berguburan kemarin di era pandemi, serta beasiswa kewirausahaan. Beasiswa kewirausahaan ini memang baru. Dan ini memang mandatnya dari Mas Menteri, bahwa dengan beasiswa itu, kita pengen mencetak S2 dan S3 yang enggak nyari kerja. Tapi S2 dan S3 yang membuka lapangan kerja. Itulah kenapa ada beasiswa kewirausahaan. Kemudian, beasiswa afirmasi, karena memang masih banyak yang butuh diafirmasi, seperti daerah 3T, prasejahtera, dan juga kebutuhan khusus atau difabel. Kita juga ada beasiswa co-funding di sini. Kemudian, aku coba, nanti akan jelaskan satu persatu sekilas. Tapi, basically, teman-teman akan bisa mencari informasinya secara lebih lengkap di website-nya APDP. Untuk pendanaan, apa saja sih yang didukung oleh APDP, teman-teman, kalau misalnya nanti bisa bercerita lebih lengkap. Yang jelas, kalau mau dibandingkan dengan apa yang saya terima dari USID, APDP cukup generous. Karena aku dulu cuma dapat beasiswa, tunjangan buku itu, aku cuma bisa beli 3 buku doang. Karena aku selama 2 tahun cuma dapat 300 dolar doang untuk bisa beli buku. Nah, sementara APDP mendiakan banyak banget komponen yang bisa teman-teman akses untuk menunjang sekolah. Kemudian, Nah, biasanya reguler, basically boleh diakses oleh siapapun. Syaratnya kurang lebih ini, gitu kan. Apakah harus ada LOA? Enggak, enggak wajib. Kemudian IPK berapa, itu sudah diatur di situ, usia di situ. Kemudian Tufel, apa namanya, kalau dalam negeri kita boleh pakai ITP, kalau luar negeri enggak boleh pakai ITP. Kemudian, oh iya, ini kita bisa menerima D4, D4 kan setara ya dengan S1, tapi mohon teman-teman, yang teman-teman yang punya gelar D4, mohon dicermati. Biasanya mereka enggak aware. Tidak semua kampus, jinjang S2 di kampus tujuan itu, mau menerima lulusan D4. Jadi nanti tolong dicermati, kampus mana aja yang mau menerima D4. Jerman, saya yakin, pasti menerima D4 itu, karena memang fokasinya banyak banget di sana. Kemudian, PT UD. PT UD ini, harus punya LOA kalau PT UD. List PT UD ada 15 sih, tapi memang mesti ada di Amerika. Kemudian, nah ini adalah listnya. Kenapa sih? Kenapa enggak ada Jerman? Aku agak susah juga menjelaskan ini ya. Yang jelas bahwa dulu itu, memang mandatnya adalah, orang Indonesia di Harfa itu masih sedikit loh. Orang Indonesia di Kalkai itu masih segelintir. Orang Indonesia di MIT itu masih, enggak ada malah gitu. Jadi dengan Biasa PT UD ini, kita pengen mendongkrak teman-teman untuk bisa masuk ke universitas-universitas yang cukup berbegasi di Amerika itu. Kemudian, co-funding. Co-funding ini basically bahwa kalau misalnya teman-teman, let's say, sudah punya LOA dari Harvard, tiba-tiba Harvard bilang, Ratna, kamu diterima di Harvard karena kamu, apa namanya, luar biasa gitu kan. Enggak tahu nilainya tinggi gitu. Mungkin kita, tuition-nya kita wafer ya. Tapi untuk biaya hidup dan lain-lain, kamu cari sendiri. Maka dengan modal itu, Anda bisa datang ke APDP, kemudian ikut selesai di APDP. Maka sisanya nanti akan APDP biayai, LA, tiket, asuransi nanti APDP yang akan membiayai. Co-funding-nya itu ada dua jenis. Dana pendidikan ditanggung APDP, dana pendukung ditanggung oleh individu atau pihak lain gitu kan. Atau sebaliknya. Jadi hanya membedakan SPP dan non-SPP gitu. Itu aja. Kemudian, ini targeted. Targeted itu tuh PNS TNI Polri. Kalau teman-teman PNS TNI Polri, maka bisa melalui jalur ini. Syaratnya silakan pelajarin sendiri. Bedanya di mana? IPK kayaknya tidak berbeda. Yang beda, yang sedikit berbeda adalah di umur. Umur ini melihat masa bakti nanti. Nanti kalau misalnya PNS kan sampai 55 tahun pensiunnya. Atau kalau misalnya jabatan funksional khusus kayak akademik kayak dosen dan penelit itu bisa sampai 65 ya. Maka umurnya jadi lebih panjang lagi. Kemudian, kewirausahaan. Ini sedikit berbeda. Karena memang ingin mencetak wirausaha gitu. Mencetak entrepreneur. Ini listnya ada juga sendiri. kemudian bedanya adalah harus punya proposal bisnis dan surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Karena mereka akan nanti harus diwajibkan untuk mengambil perguruan tinggi. Terus, afirmasi itu berasal dari daerah afirmasi. Bedanya, kalau teman-teman mendaftar di kamar afirmasi, nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengayaan bahasa. atau training yang di mana teman-teman skill bahasanya akan diupgrade oleh APDP melalui vendor-vendor tertentu. Terus, ini ada afirmasi Papua-Papua Barat. Kemudian, ini adalah listnya. List daerah afirmasi nanti bisa termati di webnya saatnya APDP. Kemudian di fabel. Di fabel itu mendiliputi tuna netra, tuna rungu, tuna bicara, tuna daksa, dan tuna laras. Yang belum masuk di sini adalah low vision. Low vision bisa juga masuk di sini. Kemudian, prasejahtera, ini kalau kita dulu nyebutnya adalah bidik misi. Jadi penerima bidik misi dulu masuk luas sini. Tapi ini tidak hanya bidik misi pada akhirnya, tapi kita perluas. Kunci utamanya ada di sini. Selama teman-teman punya kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera atau Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar atau alumni bidik misi dari dua tahun maka bisa melamar melalui kamar yang ini. Nah, kalau di Jerman sendiri, listnya APDP sekarang menurut saya sangat berbeda dengan listnya tahun lalu karena terbuka lebih luas lagi. Di Jerman itu untuk kampus reguler ada universitas ini, all subject, ada Munich, kemudian Technical Munich, Helderberg, Freiburg, dan lain-lain. akan ada kemudian ada Freiburg. Tapi kalau yang ini adalah subject, jadi tidak sempur. Kalau yang ini misalnya ini saya punya saya punya LOA dari Prodi Bahasa Jawa di Freiburg. Boleh daftar di sini. Tapi kalau misalnya saya punya LOA dari Fakultas Teknik di Freiburg, saya nggak bisa karena yang di Freiburg yang terdaftar APDP cuma modern language. Hanya subject-subject khusus saja. Sebentar. Apakah? Boleh. Terus. Mohon maaf ya, ada iklan sebentar. Kemudian nah ini untuk targeted memang lebih luas. Ini adalah universitas untuk all subject. Kemudian untuk targeted ini kurang lebih sama. Kemudian afirmasi lebih luas lagi untuk listnya untuk all subject dan ini untuk yang targeted. Kayaknya cukup itu untuk papanan saya. Saya nggak ngerti. Mohon gue saya kembalikan ke Mbak Anin ya. Maturno Mbak Anin ya. Maturno Nibu Ratna. Terima kasih atas pemaparannya. Mas lain dikasih tahu apa aja syarat-syarat untuk mendaftar di LPDP kita juga dihimbau untuk know yourself pendidikan apa yang kita ingin kejar setelah ini. Jadi penting juga ya teman-teman untuk difikirkan. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Olivia Sokakwa dari DAD Jerman. Jadi kita akan mendengarkan biasiswa apa saja dan bagaimana caranya untuk mendaftar lewat DAD Jerman. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Olivia. Oke. Terima kasih. Sudah mendengar suara saya dengan baik ya. Sudah? Ya terdengar ya. Oke. terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Ratna saya kok jadi pengen daftar LPDP ini gimana nih? Eh jangan lupa ada tugas yang harus diselesaikan dulu menginformasikan kepada teman-teman di sini tentang program biasiswa dari DAD. Oke. Saya akan coba share. Sudah bisa terlihat? Sudah. Belum besar ya sebentar. terhiring salam hangat terhiring salam hangat dari pimpinan DAA di Jakarta dan juga yakni Bapak Thomas Chetler dan segenap staf di DAA di Jakarta saya Olivia Jenso Papua mengucapkan terima kasih untuk undangan dari KBR di Berlin di acara info sore pada info pada sore hari ini. izinkan saya untuk menyapa Bapak, Ibu dan juga Saudara peminat studi di Jerman dengan sesapaan teman-teman. Mungkin bisa di lihat ketik di chat kira-kira foto yang ada di layar ini ini terambil dari universitas di kota apa sih? Boleh di chat? Saya kasih waktu mungkin 10 detik. Dan mungkin Mbak Anindia bisa bacakan jawabannya ya? Siap, Ibu Olivia. Karena saya agak tidak bisa melihat chatnya. Kira-kira di kota mana universitas ini berada? Bisa diketik di chat? Ini ada di chat ada bilang Bon, Bon, Bon Berlin Ahn, Bon tapi banyaknya semua ini Ibu Olivia. jawabannya ada yang betul sebagian besar betul gitu saya lega sekali karena memang sebagian besar jawabannya betul ya untung tidak ada yang jawab depok gitu ya jadi betul ini ada di Bon di kota Bon dimana institusi tempat saya bekerja memang secara kebetulan juga terletak di kota Bon saya itu tidak pernah bosan-bosan untuk memperkenalkan Jerman sebagai negara tujuan studi dengan letaknya yang sangat strategis karena memang sih kalau menurut saya pribadi saya kan orangnya kan suka jalan-jalan Jerman ini kan terletak di jantung benua Eropa dikelilingi oleh sembilan negara tetangga dari mulai Denmark Polandia Ceko Austria kemudian Swiss Prancis Luxembourg Belgia dan juga Belanda oleh karena letak yang sangat strategis ini menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa asing untuk kuliah nantinya di Jerman saat ini seperti yang tadi Bapak Duta Besar telah bilang memang kebanyakan mahasiswa asing ini berasal dari Cina atau enggak India menurut statistik dari Bundeskamp di winter semester 2020-2021 terdapat 5.393 orang Indonesia yang saat ini melakukan studi di Jerman dan kami berharap nantinya teman-teman yang ada di platform ini juga ikut menyumbang angka mahasiswa dari Indonesia yang berkuliah di Jerman ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang saya akan memperkenalkan sedikit institusi tempat di mana saya bekerja yakni DAAD karena ada juga yang menyebutkan institusi kami sebagai Da'at gitu ya memanggilnya Da'at atau DET atau DET gitu ya gak apa-apa sih penyebutannya sangat kreatif tapi yang lebih tepatnya disebutkan huruf-per-huruf DAAD boleh D-E-E-D boleh DAAD dalam bahasa Jermannya singkatannya adalah Deutscher Akademischer Ostoswienst atau dalam bahasa Indonesia nya Dinas Pertukaran Akademis Jerman dari singkatan ini saja kita dapat mengetahui bahwa bidang kerja dari DAAD adalah di bidang pendidikan tinggi DAAD tersebar hampir tersebar di semua negara kami memiliki 18 kantor perwakilan regional kemudian 35 dan juga 35 pusat informasi dan 15 poin informasi yang tersebar di seluruh dunia tahun lalu DAAD memang memberikan dana dan juga beasiswa kepada lebih dari 400 orang Indonesia dan kita berharap nanti teman-teman juga mendaftar beasiswa DAAD kemudian terpilih dan menyelesaikan studinya hingga mendapatkan titel alumni DAAD alumni penerima beasiswa DAAD ya inilah sebaran dari kantor perwakilan luar negeri DAAD dan juga pusat informasi DAAD yang tersebar di seluruh dunia adapun sumber dana kami ini berasal dari beberapa kementerian dan juga ada dari Uni Eropa sebagian besar dari memang kementerian luar negeri Jerman kebetul kemudian yang kedua adalah dana berasal dari kementerian pendidikan dan riset negara federal Jerman dari kementerian pendidikan dan riset ini atau BMBF DAAD memang dipercayakan untuk men-develop satu platform untuk mencari program studi dan perguruan tinggi kemudian melihat persyaratan umum untuk bisa melanjutkan studi aplikasi bagaimana cara mendaftar sampai ke informasi kemungkinan atau peluang kerja setelah studi nanti informasinya bisa teman-teman dapatkan di www.study-in-germany.de kalau kita masuk beginilah tampilan layarnya dari study in Germany.de misal kita ingin kuliah di Jerman kita pilih saja pada kolom degree mungkin master kemudian pada course of study kita tulis akan kuncinya contohnya mechanical engineering atau industrial engineering seperti itu saya akan kasih contoh misal saya ingin kuliah master di Jerman untuk mechanical engineering tapi saya ingin kuliahnya berbahasa Inggris tertera pada layar bahwa ada sekitar sembilan program studi yang menawarkan studi teknik mesin untuk bahasa pengantarnya bahasa Inggris kalau teman-teman lihat ini pada kotak warna kuning untuk jinjang master kemudian tidak ada biaya studi bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris dan penerimaan aplikasi atau penerimaan mahasiswa barunya itu dua kali untuk summer semester dan winter semester kenapa saya menghadirkan slide ini kepada teman-teman karena memang nantinya program yang akan saya jelaskan untuk jinjang master kesebagian besar ini jurusan dan perguruan tingginya sudah ditentukan dan ada dalam daftar dan yang saya kasih contoh ini merupakan salah satu jurusan yang tidak ada dalam daftar tapi jangan khawatir memang tidak ada biaya studi hanya memang teman-teman harus meminta biaya siswa mungkin dari papa mama atau dari suami atau istri bagi yang sudah nikah seperti itu atau dari institusi lain sorry saya akan sebelum saya memperkenalkan program biaya siswa saya akan memperkenalkan salah empat dari banyak sekali alumni daad kalau terlihat pada layar dua foto dari kiri ini ada ibu Olga Tokarczuk dan juga bapak Marius Lulsa beliau merupakan penerima biaya siswa daad sekaligus penerima Nobel di bidang literatur sementara kalau dua foto dari kanan di sebelah kanan layar teman-teman pertama kita mengenal Bapak Profesor Dr. B.J. Habibi Presiden ketiga Republik Indonesia kita dan ada satu lagi foto-foto paling akhir ini mungkin sebagian besar atau sebagian kecil teman-teman belum kenal saya kenalkan beliau adalah Bapak Ahmad Sofi dulu sekitar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 beliau menjabat sebagai atas pendidikan dan kebudayaan di KBR di Berlin kemudian sejak Juni 2020 beliau dipercayakan untuk memimpin menjadi Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri di Ditjen Pendidikan Vokasi Kenditur seperti itu beliau juga merupakan alumnus dari program Biasiswa DAAD kami berharap teman-teman di sini mendaftar Biasiswa DAAD terpilih menjadi penerima Biasiswa DAAD menyelesaikan studi dengan bantuan DAAD dengan sukses dan bisa berkecimpung dan berkontribusi untuk negara Indonesia Sekarang saatnya saya memperkenalkan program Biasiswa DAAD untuk WNI atau yang ditawarkan melalui DAAD Jakarta Bagi teman-teman yang sekarang berdomisili di Jerman saya mengarahkan teman-teman untuk masuk www.funding- www.funding.gayet.de Website ini ada kok di website dari DAAD Jakarta sendiri jadi portalnya lebih baik teman-teman masuk ke website www.daad.id ini memang khusus ditawarkan bagi orang Indonesia yang saat ini sedang berada di Indonesia masuk website-nya kemudian kita ketik find funding kemudian kita ketik kita pilih DAAD Scholarships for Indonesia hasilnya adalah seperti yang terlihat pada layar seperti ini saya tidak akan menjelaskan semua dari program Biasiswa DAAD tapi saya akan menjelaskan di sini program Biasiswa DAAD yang sekarang sedang buka dan biasanya dibuka setiap tahun atau program Biasiswa reguler pertama adalah ini study visits for groups of foreign students program bantuan ini saya menamakannya mungkin program bantuan jadi bukan program Biasiswa karena memang ini bukan untuk mencapai gelar penuh tetapi hanya bantuan dana untuk melanjutkan untuk melakukan kunjungan singkat di Jerman dari namanya kita bisa mengetahui bahwa program bantuan ini diperuntukkan bagi sekelompok grup satu grup yang terdiri dari minimal 10 sampai 15 mahasiswa dan grup ini melakukan kunjungan ke Jerman selama 7 sampai 12 hari kunjungan ini harus minimal mengunjungi dua perguruan tinggi yang ada di Jerman dan grup ini harus didampingi oleh seorang dosen jadi dosen pendamping atau dosen pembimbing grup seperti itu dan dosen ini yang bisa melakukan aplikasi terhadap rencana kunjungan ke Jerman kita buka setahun itu tiga kali dari mulai awal Februari awal Mei dan juga awal November ini program Biasiswa yang reguler ini setiap tahun kita buka ada kontak koordinatornya itu dengan rekan saya Ibu Mujirahayu bisa nanti nanti teman-teman screenshot seperti itu yang kedua adalah ini Biasiswa S2 sebelum saya melanjutkan penjelasan saya DAAD sayangnya tidak menawarkan Biasiswa S1 dalam hal ini karena memang biaya pendidikan di hampir semua perguruan tinggi Jerman itu ditanggung oleh pemerintah Jerman atau perguruan tinggi tidak memungut biaya pendidikan itu biaya perkuliahan kecuali satu negara bagian yakni badan uteng dari 16 negara bagian hanya satu negara bagian yang memperlakukan biaya perkuliahan untuk mahasiswa asing bagi ginjang S1 dan juga S2 biaya perkuliahannya satu semester berjumlah ini sebesar 1.500 euro oke lanjut lagi ke Biasiswa S2 Biasiswa S2 atau dikenal dengan Biasiswa EPOS EPOS ini sebenarnya dalam bahasa Jerman singkatannya dari EPOS susah ya kita bahasa Inggris aja development related postgraduate courses ini diperuntukkan bagi lulusan S1 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah menyelesaikan S1 yes betul target group dari Biasiswa ini adalah untuk profesional profesional yang sudah memiliki pengalaman kerja 2 tahun setelah S1 pengalaman kerja sepanjang S1 tidak diperhitungkan jadi setelah S1 dan memang harus 2 tahun kalau pengalaman kerja 1 tahun gimana bisa daftar gak yang namanya daftar sih boleh aja daftar tapi terpilihnya gitu ya itu kan pertanyaannya ini merupakan Biasiswa penuh kemudian juga dari Biasiswa ini kita menawarkan program studi dan perguruan tinggi yang sudah ada dalam daftar jadi silahkan teman-teman memilih program studi yang ada dalam daftar program studi di luar daftar tidak merupakan program Biasiswa ini walaupun juga teman-teman sudah memiliki LOE tapi sayangnya tidak bagi program Biasiswa ini teman-teman tidak dipersyaratkan LOE untuk mendaftarnya untuk lebih jelasnya teman-teman bisa kunjungi website kami kemudian kontak personnya ini koordinator dari program Biasiswa ini untuk Indonesia adalah Ibu Lydia Natali program Biasiswa yang kedua adalah Public Policy and Good Governance diperuntukkan bagi lulusan S1 di bidang hukum kemudian di bidang administrasi negara di bidang hubungan internasional seperti itu untuk program Biasiswa ini memang kita hampir sama dengan yang EPOS kita menawarkan program studi dan perguruan tinggi yang sudah ditetapkan seperti yang terpampang dalam layar hanya dalam skema Biasiswa Helmut Schmidt Program atau Public Policy and Good Governance beberapa program studi ini menerima pelamar dengan fresh graduate menerima pelamar dari fresh tanpa pengalaman kerja seperti itu atau fresh graduate mereka terima dan bisa terlihat pada layar juga sebagian besar adalah bahasa pengantar dari program studi program studi yang ditawarkan adalah bahasa Inggris sama seperti yang tadi di EPOS dari 39 program studi EPOS hanya mungkin 2 atau 3 program studi yang berbahasa pengantarnya bahasa Jerman jadi jangan takut sama bahasa Jerman tetapi nanti kalau ada di Jerman harus belajar bahasa Jerman masa nanti pulang-pulang dari Jerman ke Indonesia nggak ada sih yang bisa bahasa Jerman ya dangke-dangke sedikit gitu ya jangan ilhibedi aja gitu ya oke lanjut lagi nah kita juga punya program studi bidang master untuk jenjang master untuk bidang arsitektur musik fine art design visual communication film and performing arts dalam beasiswa ini dalam skema beasiswa ini jadi teman-teman diperbolehkan untuk mengambil master jenjang master penuh atau hanya setengahnya mungkin pendalaman saja gitu contohnya kalau memang programnya ini 2 tahun teman-teman maunya mengambilnya 1 tahun aja itu dimungkinkan jadi tergantung lagi dari teman-teman untuk program beasiswa di bidang arsitektur ini bukan dalam satu program ya jadi disini saya screenshot ini untuk yang mau arsitektur ya memang ada deadline-nya sampai 30 September bulan ini kemudian di bidang musik juga sampai 27 September kemudian untuk fine art design visual communication film dan dan film itu sampai 30 November dan performing arts itu sampai 2 November ini untuk beasiswa master sama juga teman-teman untuk beasiswa jenis ini teman-teman LOE dari perguruan tinggi memang sangat diharapkan tetapi kalau memang teman-teman sudah mendaftar ke kampusnya kemudian dalam dalam sedang dalam proses ya ada confirmation letter saja itu monggo silakan mendaftar tetapi pada saat teman-teman terpilih sebagai penerima beasiswa DAAD itu harus sudah ada LOE dari kampus dan yang terakhir adalah beasiswa bidang S3 atau doktor yaitu research grants untuk lulusan S2 dengan pengalaman kerja 2 tahun setelah menyelesaikan S1 pastinya kita mengharapkan juga pengalaman kerja di sini persyaratan dasar dari mendaftar beasiswa ini adalah teman-teman harus sudah memiliki profesor yang bersedia mensupervisi pekerja penelitian teman-teman nantinya di Jerman kemudian research proposalnya juga sudah disetujui dan timeline untuk melakukan penelitian juga sudah disetujui berbeda dengan program beasiswa yang lain kalau program beasiswa ini ada seleksi interview jadi pertama seleksi berkas teman-teman harus memasukkan berkas ke DA di portal kemudian nanti seleksi berkas teman-teman sudah lulus pada tahapan seleksi ini dan teman-teman akan diundang untuk wawancara wawancara ini kalau tahun yang lalu memang kesayangnya pandemi kita lakukan online tapi biasanya kita lakukan di tempat yakni di Jakarta jadi kalau teman-teman dari luar kota memang mau gak mau harus ke Jakarta untuk melakukan seleksi wawancara kita menawarkan beasiswa secara penuh yang melingkupi biaya hidup biaya studi dan asuransi kesehatan supaya teman-teman tinggal bawa diri teman-teman untuk melakukan nanti studi dan penelitian di Jerman selebihnya itu merupakan tunjangan allowance dari DAAD gitu ya ya ada pun komponen tunjangan dari beasiswa DAAD yang pasti adalah biaya hidup kemudian subsidi studi dan juga penelitian kita berikannya tiap tahun dan biaya transportasi internasional ya pada saat awal pergi ke Jerman dan saat nanti pulang dari Jerman kalau di tengah-tengahnya mau hari raya mau pulang gitu ya pulang ke Indonesia mudik gitu ya istilahnya ya teman-teman harus sayangnya bayar sendiri asuransi kesehatan kemudian kita ada tunjangan untuk keluarga ya diberikan kepada satu pasangan gitu kalau teman-teman punya lebih dari satu pasangan monggo didiskusikan siapa yang akan mendampingi teman-teman nantinya di Jerman nah anak nih boleh agak banyak nih pasangan harus satu gitu ya anak bisa dilihat bisa agak banyak kemudian tunjangan selanjutnya adalah bagi teman-teman yang tinggal di kota-kota yang lumayan mahal biaya hidupnya contohnya Munich Hamburg Frankfurt gitu ya bisa teman-teman bisa diberikan kesempatan untuk melakukan permohonan bantuan dana untuk sewa tempatnya saya harap teman-teman disini masih terjaga dan tidak tertidur lelap oleh karena dongeng saya tadi ya gitu dengan sukacita saya menerima pertanyaan dari teman-teman saya kembalikan lagi ke Mbak Anindia silahkan terima kasih banyak Ibu Olivia saya juga jadi ada beberapa pertanyaan sendiri ini kalau saya mau daftar buat DAAD nah apa namanya untuk peserta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kita akan memasuki sesi tanya-jawab atau talk show sebentar lagi jadi apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan ke akun Femdi Tanya 1 atau Jen Tanya 2 dengan format nama institusi lalu pertanyaannya akan ditujukan ke siapa dan juga apa pertanyaannya sendiri tentunya nah tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan mungkin kita main game Kahud sebentar kalau teman-teman yang familiar jadi bisa ke kahud.it saya tuliskan di chat kita akan main game sedikit aja sebelum kita mulai apakah screen saya sudah terlihat oke nah jadi silahkan pergi ke www.kahud.it dan bisa memasukkan pin 415 057 kalau peserta memiliki kesusahan untuk masuk ke kahud jangan khawatir nanti jawabannya bisa dituliskan di chat aja oke sudah ada beberapa mungkin saya kasih waktu 1 menit untuk masuk ke kahudnya nanti akan saya start gamenya gamenya tetap dibuka jadi kalau yang telat masuk bisa gabung setelahnya sudah banyak nih peserta bisa klik www.kahud.it dan memasukkan kode 415 057 oke kalau begitu saya mulai gamenya oke pertanyaan pertama pengen kenalan dengan peserta sekalian dan pengen tahu apa jenjang pendidikan terakhir dari bapak ibu dan teman-teman sekalian hari ini apakah ada yang baru lulus SMA dan ingin melanjutkan S1 di Jerman atau sudah lulus S1 S2 atau S3 kira-kira oke ternyata kebanyakan sudah lulus S1 jadi rasanya cocok talk show hari ini karena banyak funding untuk master degree dan selanjutnya nah pertanyaan selanjutnya adalah ada beberapa institusi perguruan tinggi di Jerman kira-kira ada A 426 atau ada 72 atau ada 500 atau 249 bisa ditebak peserta sekalian kira-kira ada berapa jumlah institusi perguruan tinggi di Jerman sekarang ah ya ya banyaknya benar juga hasilnya oke kita ke pertanyaan selanjutnya nah tadi waktu membuka acara Pak Hafiz ada pertanyaan menjelaskan kalau di Jerman itu specialty-nya adalah stem kira-kira apa itu kepanjangan dari stem apakah science technology engineering music atau science technology ecology and mathematics atau science technology engineering mathematics oke saya senang banyak yang benar jawabannya dan oke pertanyaan terakhir apakah ada perbedaan antara syarat penerimaan lembaga biasiswa dari institusi biasiswa dan perguruan tinggi ya tentunya ada perbedaan oke kalau begitu saya ingin mengingatkan lagi kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan ke Femmy Tanya 1 atau Jen Tanya 2 di kolom chat berikut nah sudah banyak nih pertanyaan yang masuk Ibu Olivia dan Ibu Ratna pertama saya oh ya untuk peserta saya mempersilahkan peserta yang saya sebut namanya untuk mempertanyakan pertanyaan sendiri jadi bisa menyalakan mikrofon dan juga bisa menyalakan kameranya juga jadi ada pertanyaan dari Fahri dari Berlin apakah ingin menyalakan mikrofon dan kameranya sendiri atau saya juga bisa belajakan pertanyaannya untuk Fahri dari Berlin apakah masih ada di sini oke nampaknya enggak ya jadi ada pertanyaan apakah memungkinkan apabila universitas tujuan tidak masuk dalam list LPDP atau DAAD dapat menggunakan surat rekomendasi dari atlet KBRI Berlin untuk mendaftar beasiswa LPDP atau DAAD jadi ini pertanyaannya both untuk Ibu Rata dan Ibu Olivia ya mungkin bisa dimulai Ibu Rata apa bisa nih kalau pakai surat rekomendasi dari Adikbud terus mencoba mendaftar ke LPDP Ibu Rata untuk mintem kayaknya enggak bisa ya Mbak ya karena kita cuma punya list universitas tertentu atau kalau kecuali bahwa Adikbud nanti jadi gini list universitas itu kan kita review dari tahun ke tahun Mbak bahwa list universitas tahun ini tahun depan mungkin akan berbeda dari tahun ini jadi jadi kami juga mendengar kanan-kiri kemudian maksudnya mengakomodasi apa namanya pendapat mengakomodasi masukan dari Adikbud dari kedutaan gitu kan dari lembaga dari kementerian juga jadi kalau memang ada masukan monggo disampaikan Pak Adikbud sudah sering bicara dengan Pak Dirut dan juga dengan Pak Direktur Pak Biasiswa dan itu akan jadi masukan bagi kami yang sangat berharga terima kasih Bu Ratna Nambu Levia kalau dari DAD apakah bisa nih kalau misalnya universitasnya tidak tercantum di list lalu menggunakan surat rekomendasi dari Adikbud sayangnya gak bisa ya Mbak Anindia ya karena memang kita strik pada rulenya jadi problem studi dan perguruan tinggi harus ada di daftar Biasiswa DAD Semoga jelas pertanyaannya untuk Mas Fahri dari Berlin selanjutnya ada pertanyaan dari Aisa dari Medan pertanyaannya ini untuk Ibu Olivia pertanyaannya jika ingin mengambil jurusan pendidikan apakah harus ambil DAD EPOS lalu harus pakai LOAK dan kapan closing date untuk pendaftaran DAD EPOS Oke saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu kapan posting untuk penerimaan aplikasi untuk Biasiswa EPOS jadi berkas aplikasi dalam skema Biasiswa EPOS ini harap dikirimkan langsung ke perguruan tinggi yang bersangkutan jangan dikirimkan ke DAD Pusat DAD Bon apalagi DAD Jakarta kami tidak akan meneruskan aplikasi itu ke masing-masing perguruan tinggi dan deadline dari tiap perguruan tinggi untuk skema Biasiswa itu berbeda dengan deadline di perguruan tinggi dari studi yang biasa dengan biaya pribadi harap diperhatikan jadi lihat deadline dari di perguruan tinggi yang bersambutan untuk submit Biasiswa DAD ini ini ada tadi saya di layar juga saya telah tampilkan ada kok nanti masuk aja ke www.dad kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua dan pertama untuk pedagogi itu ya pengajaran nah di sana memang biasanya ada satu program studi dalam skema biasiswa EPOS yang kebanyakan dilamar oleh para pengajar namanya vocational training and education bisa silahkan mendaftar hanya program jurusan ini berbahasa pengantarnya bahasa Jerman Jerman apa saya sudah menjawab pertanyaan semuanya Mbak Anin ya rasa sudah boleh ya terima kasih nah ini lanjut ada pertanyaan untuk Ibu Ratna dari Bita dari Jogja pertanyaannya saya tertarik untuk mendaftar research grants by nationally supervised doctoral degrees namun program tersebut hanya membiayai ketika studi di Jerman selama studi di Indonesia tidak ditanggung apakah boleh saya mendaftar LPDP dalam negeri dan research grant by nationally dengan catatan universitas dalam negeri yang saya tuju sudah memiliki MOU dengan universitas tujuan di Jerman terima kasih nah aku harus pelajarin dulu Mbak bentuknya seperti apa karena memang by far APDP belum bisa membiayai dual degree joint degree mantannya memang belum ada itu yang pertama dan utama yang kedua kalau ketika dalam apa namanya ketika anda harus research keluar nanti itu jadi perhitungan LA nya seperti apa kita belum ada gitu Mbak jadi kalau memang berkenan untuk jadi untuk sementara simpelnya aku bilang bahwa itu belum bisa diakomodasi di LPDP gak tahu tahun depan ya bicara aja mungkin bisa belum terima kasih Ibu Ratna mungkin Ibu Ratna kalau ada teman-teman yang memiliki pertanyaan yang di fail kira-kira pertanyaannya bisa dikirimkan ke mana ya Ibu Ratna boleh ke tiket bantuan LPDP kita 24 jam gitu kan aku sampaikan di itu di chat nah oke ini banyak sekali pertanyaannya peserta antusias ya jadi ada pertanyaan lanjut untuk Ibu Olivia lagi nih dari Mbak Lulu dari Bandung pertanyaannya saya tertarik untuk mendaftar EPOS untuk program September di Uni Leipzig tapi ternyata ada syarat bahwa ijazah S1 tidak boleh lebih dari 6 tahun saya lulus tahun 2011 untuk S1 apakah itu berarti saya sudah benar-benar tidak bisa daftar untuk EPOS yang dimaksud karena kalau tidak boleh dari 6 tahun ya pertanyaannya begitu atau apakah ada pertimbangan lain yang memungkinkan baru dari Bandung untuk bisa mendaftar Oke ya terima kasih untuk pertanyaannya memang dari semua program beasiswa yang saya sampaikan ada batasan usia ijazah bukan usia pelamar ya kita tidak batasi usia pelamar hanya usia ijazah pada saat aplikasi dan pada saat kelulusan dari pendidikan formal sebelumnya itu tidak lebih dari 6 tahun hanya di sini pertanyaannya apakah boleh mendaftar kalau saya bilang sih boleh boleh-boleh saja gitu ya cuman apakah keterima atau tidak gitu kan tadi ya lebih dari 6 tahun ini nah kalau memang kita memang bilang di sini bahwa wah Mbak Lulu maaf sekali sudah lebih dari 6 tahun apalagi sekarang 2021 ya 10 tahun ya agak panjang juga tetapi kalau Mbak Lulu masih masih kayak misalnya penasaran gitu monggo silahkan dikirim saja aplikasinya langsung ke perguruan tingginya gitu ya biar mereka nanti yang menilai gitu mereview gitu karena kalau kita ngomong dari sini kita langsung bilang gak bisa tetapi ternyata perguruan tinggi bilang bisa itu bisa saja terjadikan jadi banyak-banyaklah berdoa mungkin iya boleh ya jadi untuk Mbak Lulu dan yang lain bisa tetap mendaftar sambil berdoa yang banyak juga ya boleh ya nah ini saya bacakan pertanyaan untuk Ibu Ratna lagi nih jadi dari Bapak Condro Wibowo dari UNSUD pertanyaannya apakah LPDP juga menyediakan dana beasiswa untuk kegiatan postdoc dan mohon informasi lebih lanjut tentang program postdoc dari LPDP postdoc belum jadi mandat Bapak dengan segala format memang belum jadi mandat LPDP untuk pembiayaan postdoc tahun depan kita gak ngerti jadi mungkin teman-teman harus ketahui bahwa semua program dan kebijakan LPDP itu arahnya diarahkan oleh namanya Dewan Penyantun Dewan Penyantun LPDP itu sekarang ada tujuh apa sembilannya aku lupa Menko Ekonomi Menko PMK Menkeu Men Digbut Men Ristekbrin Menak dan ada beberapa lainnya aku lupa jadi beliau-beliau yang mengarahkan program LPDP tapi once beliau-beliau bilang bahwa LPDP biayain postdoc ya kita akan biayai terima kasih Mbak Ratna ini mungkin lanjut lagi boleh menambahin enggak Mbak tapi kalau Bapak apakah ini sama atau tidak aku juga belum tahu di Dikti atau di Kemdikbud itu ada beberapa program mikrokredensial dimana disitu nanti akan bisa memberangkatkan dosen-dosen untuk magang atau penelitian keluar negeri aset equal atau dengan postdoc atau tidak mungkin bisa dibelajari lebih lanjut ke website ke website-nya Kemdikbud dan itu dibiayai oleh LPDP Mbak jadi intinya bahwa programnya mereka yang merumuskan Kemdikbud yang merumuskan Kemdikbud yang menyeleksi gitu kan tapi nanti yang membiayai adalah LPDP ah ya oke Mbak Ratna nah ini saya ada orang yang bertanya mengenai untuk program study visit for groups apakah sekelompok mahasiswa dapat mendaftar untuk proses seleksinya itu seperti apa ya apakah di tengah pandemi ini tetap berangkat ke Jerman terima kasih ini rasanya bisa dijawab dari DAD dan dari LPDP juga ya mengenai visit study group mungkin Ibu Olivia dulu bisa memulai oke terima kasih untuk pertanyaannya ya kalau untuk study visit memang karena memang pemberian visa saat ini sedang sangat-sangat dibatasi ya program ini memang tidak dari awal tahun sampai tahun ini memang tidak berjalan gitu ya oleh karena pandemi gitu ya akhir tahun lalu juga seperti itu karena durasinya maksimal 12 hari gitu kemudian juga ketika sampai Jerman juga harus karantina lagi 5 hari ya karantina ini sekarang 5 hari dulu mungkin lebih dari 5 hari gitu sangat berubah jadi memang tetap saja ditawarkan tetapi memang saat ini masih belum berjalan nah yang bisa mendaftar ini adalah si bukan mahasiswanya tetapi si dosen pembimbing dari si grup ini pendamping dari si grup ini harus dosen si dosen nanti ada alis mahasiswa 10-15 orang mendaftar seleksinya itu seleksi berkas masuk dikirim ke web portalnya di AAD terima kasih tadi apa namanya pertanyaannya dianjukkan juga untuk Ibu Ratna mungkin peserta yang bertanya tadi bisa resen nanti saya persilahkan untuk menyalakan kamera tapi sambil menunggu saya membaca ini ada lagi pertanyaan dari Mas Nikolas Farel Wijaya dari Universitas Andalas Padang untuk Mas Nikolas apakah ingin mengajukan pertanyaannya sendiri bisa menyalakan mikrofon silahkan Mas Nikolas mungkin bisa disampaikan sejauh ini pertanyaannya untuk Ibu Olivia jadi apakah Biseswa DAD bagi fokus studi bioteknologi tidak tersedia karena berdasarkan pemaparan tadi tidak ada Biseswa DAD yang menyediakan fokus studi yang demikian terima kasih untuk pertanyaannya kalau memang jenjang S3 kita tidak membatasi bidang penelitiannya kalau jenjang S2 kemungkinan ini masuk ke EPOS tetapi saya juga tidak yakin apakah program Biseswa ini ada di EPOS karena ada 39 program studi dan juga mungkin juga 39 juga perguruan tinggi sejujurnya saya tidak hafal kalau saya hafal aduh saya mungkin tidak lulus kali ya ujiannya menghafal 39 program studi jadi mohon dilihat saja kalau memang tidak ada berarti ya mohon maaf mungkin bisa ngintip-ngintip ke tetangga sebelah di LPDP kan disitu ya mungkin ada yang kan tidak dibatasi ini tadi saya dengar saya juga jadi pengen daftar tuh gitu ya jurusannya gitu silahkan mas kalau tidak ada di DAD mungkin ke tetangga sebelah cek tetangga sebelah ya demikian yang bisa saya sampaikan ibu rata mungkin ada informasi lebih lanjut mengenai pertanyaan tadi bioteknologi ya iya ibu APDP kan yang jelas dilihat dilihat di universitasnya mbak di universitasnya esang bahwa universitas tersebut di prodinya all subject maka anda bisa mendaftar di prodi apapun bidang apapun disitu unless bahwa di prodi apa sih namanya prodi apa subjeknya disitu dibatasi untuk tertentu maka anda nggak bisa mendaftar di subjek yang sudah ditentukan yang ada di list iya terima kasih ibu feden buratna tadi saya melihat ada bapak michael zega dari medan yang reisian apabila pertanyaannya masih belum terjawab bisa langsung menyalakan mikrofon dan kameranya juga silahkan bapak michael zega halo mbak halo mbak saya ingin bertanya mengenai besiswa lpdp sama dade silahkan untuk dade apakah cara untuk lulus dade itu harus mendapatkan sertifikat font guter kalau iya itu levelnya berapa ya mbak ya terus atau sertifikat daft atau sertifikat tovel dan apakah untuk jurusan bahasa untuk jurusan bahasa pas S1 sertifikat tersebut itu sangat penting atau tidak dan untuk lpdp apakah sertifikat tovel atau IELTS sangat diperlukan untuk menjadi secara utama pada saat mendaftar ke besiswa ke jerman terima kasih mbak terima kasih mas michael ya tadi mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya ibu-ibu kalau lpdp kalau lpdp iya mas bahwa yang disyaratkan hanya IELTS kalau untuk luang negeri IELTS atau tovel IBT saya ingat saya itu kalau dari BASISO DAAD untuk jenjang S2 ini kan program studinya sudah ditentukan dilihat dari bahasa pengantar di program studi itu apakah bahasa Inggris penuhnya kalau Inggris penuhnya tovel IBT 80 atau IELTS minimal 6 itu persyaratan dari DAAD tapi Anda juga harus masuk ke website dari perguruan tinggi ada beberapa perguruan tinggi yang mempersyaratkan mungkin IELTSnya 6,5 atau IBT-nya mungkin 90 harap diikuti jadi persyaratan mohon maaf ini kualifikasi mana yang tertinggi itu harap dipenuhi kalau misalnya mendengarkan penjelasan dari Buratna tadi persyaratan BASISO dan persyaratan dari pemberi BASISO bisa agak beda dan saya setuju sekali contohnya tadi tentang sertifikat bahasa kemudian itu yang bahasa Inggris penuhnya kalau bahasa Jerman penuhnya dibutuhkan tes DAF minimal TDN-nya 4 atau memang bahasa pengantarnya bilingual Inggris dan Jerman dilihat lagi bahasa Jerman-nya dia minta apakah C1 dengan tes DAF ini kemudian bahasa Inggrisnya lihat lagi IELTS-nya 6 atau 6,5 jadi mohon dipenuhi saja itu terkait dengan sertifikat bahasa pengantar demikian Mbak Anindia terima kasih Ibu-Ibu jadi bagi peserta syarat harus dipenuhi ya dan syarat bisa dicek masing-masing di website DAD maupun LPDP saya akan mengambil satu pertanyaan lagi yang dari Raisen untuk Ibu Tiara Zahra Erdisen silahkan menyalakan kamera dan mikrofonnya untuk bertanya Halo Ibu dan teman-teman sekalian selamat sore saya Tiara Zahra dari Universitas Indonesia saya ingin bertanya kalau misalkan nanti saya S2-nya nge-apply jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan saya yang di S1 ini apakah bisa ya Soalnya yang saya tadi lihat itu kayak selinier harus selinier gitu dan kebetulan kakak tingkat saya kan juga keterima di beasiswa LPDP nah itu juga selinier dengan jurusan yang diambil di S1-nya terima kasih Ibu terima kasih untuk pertanyaannya oh menarik ini belum ditanyakan sebelumnya apakah harus selinier dari S1 ke S2 kalau kita tadi dengar dari Bu Ratna kita harus bertanya lagi ya Bu Ratna kita sebenarnya pengen apa ya jadi kuliah lanjutannya apa mungkin bisa dijawab APDP tidak bukan jadi persyaratan utama yang jelas Mbak bahwa sekarang ini kan sudah multidisipliner ya jadi linearitas itu bukan patokan Anda boleh tidak linear namun sayangnya salah satu apa ya ketidaksiapan teman-teman atas ketidak linearan itu jadinya mereka gugur diseleksi karena teman-teman nggak bisa jelasin misalnya S1 nya arsitek kemudian S2 nya pengen ngambil MBA bisnis administration kenapanya itu dia nggak bisa jelasin gue butuh kenapa gue butuh MBA itu untuk apa itu nggak bisa jelasin gitu nggak linear sebenarnya nggak apa-apa teman-teman harus bisa menjelaskan benang merah antara apa tadi aku bilang arsitektur atau apapun tadi ke bisnis administration benang merah di mana plus benang merah antara gue butuh MBA untuk karena gue pengen jadi entrepreneur bidang apa let's say gitu itu harus ada benang merah antara S1 nya S2 nya dengan carrier pack teman-teman kadang nggak bisa nggak ada benang merah jadi bukan syarat utama selama bisa dijustifikasi kenapa ingin tidak linear ya kalau dari Ibu Olivia bagaimana dari DAD apakah ada syarat linearitas sedikit banyaknya juga setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Ratna memang idealnya adalah kita masih satu bidang dengan S1 kemudian juga pengalaman kerja kalau memang dipersyaratkan itu memang sesuai dengan pengalaman kerja itu idealnya tapi kan banyak yang nggak ideal tapi tetap-tetap aja bisa diterima seperti itu sepanjang memang betul kalau Ibu Ratna tadi bilang di proses wawancara nah kalau di AAD karena dalam skema basis untuk S2 tidak ada wawancara di surat motivasi tolong dijelaskan karena gimana bisa tim penyeleksi bisa mengenal Anda lebih baik kan mengenal tujuan motivasi Anda lebih baik kan di surat motivasi itu CV sudah ada tapi secara gambaran umum aja gitu ya tapi tujuannya ini yang dan alasan kenapa pilih jurusan itu yang kita anggapnya mungkin kurang linier atau sedikit linier seperti itu jadi silahkan coba aja nambahin dikit ya personal statement personal statement kalau di APDP ada dan teman-teman harus menuliskan personal statement dan personal statement itu juga nanti akan dibutuhkan ketika teman-teman akan mendaftar ke universitas gitu karena itu salah satu instrumen bagi teman-teman untuk kalau istilahku adalah menjual diri bagaimana calon supervisor bagaimana universitas menilai Anda gitu secara lebih dalam satu instrumen yang lebih komprehensif gitu kan jadi dalam personal statement itu satu yang harus dicatat it is about you tapi jangan kemudian menjual cerita sedih karena kebanyakan itu menjual cerita sedih aja kemudian yang kedua kalau bahasa bahasa jawanya jangan geladrah geladrah itu apa ya ceritanya jadi kemana-mana gitu gak fokus gitu jadi memang benang merah itu kuncinya benang merah untuk menjelaskan who are you gitu kan who am I gitu kan saya siapa kemudian saat ini saya sedang apa gitu kan saya mau ambil apa saya mau ngambil ini karena kedepannya saya mau melakukan apa dan kemudian dengan melakukan itu nanti saya akan bisa bermanfaat lebih banyak ke orang lain intinya disitu sih iya terima kasih jawabannya ini ada follow up question dari Bapak Hari dari Padang Sumber pertanyaannya apakah ada sistem bimbingan dari DAAD untuk aplikan dalam pengurusan pencarian kampus dan mendapatkan beasiswa apakah sistem bimbingan ini jadi sebelum mendaftar dibimbing dulu apakah ada di DAAD dan di LPDP mungkin Bolivia bisa mulai dari DAAD enggak karena memang kita melihat pelamar semua sudah dewasa dan bisa memilih apapun juga keputusan sendiri dengan sadar itu keputusan sendiri dan tanggung jawab juga di angkat sendiri jadi sayangnya kita enggak ada sistem bimbingan itu cukup bimbingan hanya dari SDA SMP dan SMA bimbingan belajar gitu ya ini intermiso aja ya bercanda aja kembali lagi kalau Bu Ratna apakah dari LPDP ada counseling mungkin sebelum mendaftar beasiswanya kayaknya harusnya aku yang buka gitu ya buka counseling berbayar enggak bercanda enggak mbak enggak ada kami tidak menyediakan counseling serupa atau kami tidak menyediakan asisten untuk melamar universitas aku paham banget sih bahwa tidak sedikit teman-teman yang aku pengen dapat beasiswa sekaligus gimana beasiswa itu menyediakan oh deh kamu kesini aja gitu caranya lamarnya kayak gini nanti hubungin ini ini emailnya udah siap misalnya udah siap silahkan berangkat itu aja ya intinya peserta semua informasi semua ada di internet bisa dibaca kalau ada pertanyaan follow up bisa langsung email atau kontak di website LPDP maupun DAD nah dari pertanyaan ini saya ada pertanyaan sendiri nih untuk Ibu Livia dan Ibu Ratna dari pengalaman bertahun-tahun bekerja di LPDP dan DAD ada kesan dan pengalaman yang unik apa nih terus mungkin pertanyaannya adalah apa ciri-ciri awardee yang dia sukses menyelesaikan studi dan lalu sukses berkarir kalau dari pengalaman Ibu Livia dan Ibu Ratna rasanya Ibu Ratna ada sedikit gangguan ah what's it sudah kembali mungkin Ibu Livia bisa bercerita apa nih pengalaman selama bekerja di DAD dan kira-kira ciri-ciri kandidat yang sukses untuk menyelesaikan studi dan berkarir itu seperti apa Ibu Livia oke pengalaman saya mungkin pengalaman yang menggelitik ya kadang ketika orang mendaftar beasiswa ataupun mendaftar program studi dengan biaya sendiri gitu ya mereka berusaha kepada kami untuk menegosiasi persyaratan contoh IELTS gitu ya contoh TOEFL IBT boleh gak ya paper-based gitu ya boleh gak ya IPP gitu ya sertifikat ini berlaku gak ya sertifikat ini berlaku gak ya kayak seperti itu ditawar padahal kan kalau itu sudah ada standarnya ya standar dari perguruan tinggi gitu ya dan pelamar itu nih bukannya hanya Anda saja tetapi dalam skema beasis WDHAD ini bukan dari Indonesia saja tapi negara-negara berkembang yang lainnya kenapa seleksi ini ada di Jerman ya persaingannya itu secara internasional kalau Anda tawar-tawaran berarti juga hidup Anda pun juga ya jadi ya ditawar ya istilahnya gak sihir juga gitu apa ya gak sihir ya maksudnya Anda harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan juga lembaga DHAD kalau bisa kualifikasinya lebih tinggi lagi sampai ada yang bilang buk boleh gak ya sertifikat IELTS ini diganti IELTS-nya 6 jadi 5 atau 4,5 gitu atau mungkin diganti dengan sertifikat vaksin ini gak berlaku apalagi sertifikat vaksin ini hanya konsultasi ya kayak gitu ya jadi mungkin karena dia ya memang sekarang agak sulit sih untuk kita tes IELTS kah atau mungkin TOEFL kah gitu ya atau mungkin yang bahasa Jerman VESDAV seperti itu ya karena kan aksesnya dengan lagi masa pandemi ini jadi dia menyodorkan lulucon yang seperti ini gitu saya jadi geli sendiri ya jadi mohon persiapkan gitu ya penuhi persyaratan yang ada kemudian yang saya lihat dari setiap orang yang terpilih menjadi penerima biasiswa di AAD dan juga menyelesaikan studi di Jerman karena juga gak menutup mata ada juga beberapa orang yang tidak menyelesaikan seperti itu karena untuk studi di Jerman itu sangat tantangannya tidak sedikit ya pertama dia pasti do research jadi dia akan mencari tahu do research terhadap dirinya sendiri terhadap perguruan tingginya terhadap institusi pemberi biasiswanya jadi dirinya sendiri saya ini mau kuliah apa di Uni mana kenapa sih saya pilih Jerman gitu ya karena gini teman-teman anda akan 3 atau 4 tahun ini in relationship loh dengan si program studi ini gitu ya dan masa depan anda juga ada di dalamnya gitu ya kemudian pelajari pelajari program biasiswanya persyaratannya kalau dalam skema biasiswa ya persyaratannya apa kemudian deadline-nya kapan gitu ya satu lagi kalau memang tidak ada namanya wawancara buat surat motivasi yang se menarik jadi kita seyakin mungkin ya seperti tadi Ibu Ratna bilang bagaimana kita menjual diri kita ke institusi pemberi beasiswa dan jadilah otentik itu aja mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan kembali ke Mbak Anindia iya Mbak Livia kalau Bu Ratna dari pengalaman kira-kira orangnya seperti apa yang sukses mendaftar menyelesaikan studi lalu sukses berkarir juga Bu Ratna orang seperti apa yang sukses mendaftar menyelesaikan studi dan berkarir orang yang tahu dirinya sendiri dan orang yang tahu benar maunya apa mereka yang sudah apa ya mengenal dirinya sendiri dengan baik kemudian dia sudah tahu benar bahwa aku mau jadi ini aku harus sekolah di sini aku akan selesai sekian tahun habis ini aku mau ini karena tidak sedikit pula teman-teman yang masih labil bahwa aku pengen sekolah tapi kemudian ketika ditanya kenapa harus jerman misalnya ya misalnya mau ngambil teknik gitu teknik apa ya teknik pesawat dia bilang bahwa di Perancis bagus kemudian ketika kita dalami lebih lebih lanjut kenapa gak ke Jerman dia gak bisa jawab jadi teman-teman memang harus tahu benar maunya apa aku tuh pengennya apa sih dan untuk menuju ke sana itu harus melakukan langkah yang menurutku itu harus grounded grounded itu harus achievable jangan ngawang-ngawang itu harus achievable Anda harus mengukur diri Anda sendiri sekaligus mengukur cita-cita teman-teman kemudian yang paling hal lain yang selain mengukur achievement adalah teman-teman yang berhasil itu biasanya yang niatnya lurus karena kalau bagi saya untuk melakukan apapun itu yang pertama dan utama adalah luruskan niatnya dulu sepanjang niatnya lurus insyaallah semuanya bisa tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan iya luar biasa terima kasih Bu Ratna ini banyak pertanyaan lagi dari peserta jadi akan saya pilih peserta yang recent ada rasa yang pertama Ibu Ninan dari salah tiga silahkan bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya langsung kok gak bisa ya entah kameranya ya terima kasih Ibu Anindia mungkin pertanyaan saya bisa kepada dua-duanya atau mungkin lebih pada Ibu Olivia ya ketika saya mendengar berita ini kemudian salah satu informasinya itu untuk membuka salah satu website gitu saya sempat buka tapi saya lupa waktu itu alamatnya dimana itu salah satu beasiswa yang diberikan kepada oleh DAAD itu ada untuk ya semacam mungkin postdoc atau mini postdoc ya karena kalau postdoc itu kan setahun tapi itu kayaknya antara tiga bulan sampai enam bulan dan di cover semuanya untuk orang yang sudah apa ya khususnya dosen yang sudah lulus S3 sudah sekian tahun bekerja untuk melakukan semacam penelitian gitu nah tapi kok tadi di penjelasan tidak ada padahal saya lihat ada di websitenya DAAD nah itu bagaimana penjelasannya terima kasih terima kasih Ibu Nina pertanyaannya silahkan boleh ya ya terima kasih Ibu Nina untuk penjelas pertanyaannya betul Bu Ibu kita ini dari DAAD Pusat ini bisa selebih dari 50 program beasiswa bantuan dan juga beasiswa seperti itu ada banyak sekali dan yang Ibu tanyakan terkait dengan postdoc betul kita memang ada program beasiswanya bantuan dananya namanya research stays memang sengaja saya tidak tampilkan di sini oleh karena memang keterbatasan waktu dan kalau memang biasanya kami memang mengadakan sendiri infosation bagi doktor dan juga postdoc seperti itu jadi dari yang hadir di sini kebanyakan tadi ya di kahut terlihat statistiknya S1 dan S2 gitu ya jadi informasinya memang tidak saya tampilkan tapi Ibu ada betul kalau memang Ibu nanti untuk informasi selengkapnya ini bisa langsung saja berkirim email dengan rekan saya Ibu Mujirahayu 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 masih memungkinkan masih memungkinkan yang saya lihat itu deadline-nya Oktober 25 kalau tidak salah ini juga saya tidak begitu hafal semua deadline-nya Ibu maaf nanti minta informasi siapa yang harus dihubungi terima kasih saya sudah ketik ya Ibu di kolom chat Ibu Mujirahayu AAT Jakarta Ok Ok Mata 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 dari chat ada dari Mbak Putri dari Bandung pertanyaannya untuk Ibu Ratna pertanyaan gini Ibu izin bertanya untuk pendaftar alumni bidik misi yang lebih dari 2 tahun apakah masih bisa atau tidak saya lulus di tahun 2019 lebih baik daftar biasiswa umum atau masih bisa di kategori prasejahtera terima kasih Pak sudah bisa sudah baca kriteria prasejahtera atau enggak kalau memang bukan bidik misi punya kartu KIP atau enggak atau punya kartu apa tadi keluarga sejatera atau enggak kalau punya ya bisa kalau enggak berarti silahkan Mbak bisa cermati masih bisa relevan di umum terima kasih jawabannya terus saya akan memberikan pertanyaan ke peserta yang sudah recent ada dari Bapak Ahmad Satria dari Surabaya silahkan bisa menyalakan mikrofon dan juga kamera ya baik mau izin sebelumnya saya enggak bisa kontik karena internetnya ini agak bermasalah jadi saya coba hanya saya unmute saja ya audio untuk pertanyaannya ini saya tujukan kepada Ibu Ratna Bandari jadi saya ini rencana mau daftar LPDP Ibu daftarnya ini maunya ke Jerman juga pas banget dengan program ini dan kemudian untuk persyaratannya itu pakai sertifikat IELJ tadi kalau misalkan saya daftarnya pakai sertifikat Bahasa Jerman itu bisa enggak ya Bu karena kan tadi ada beberapa kampus itu yang bisa all subject dan mungkin salah satu subjek di sana pakai pengantarnya Bahasa Jerman dan mungkin untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan personal statement terus juga komitmen nah itu pakai bahasa apa juga dan nanti kalau misalnya mau interview juga pakai bahasa apa misalnya memang diizinkan kami daftar pakai Bahasa Jerman sertifikat dari Gute Institute gitu Ibu ya terima kasih syaratannya itu pakai Bahasa Inggris Mas jadi yang utama yang memang harus disapit adalah AIBT atau mau pakai jalur apa ya Mas ya ini ya karena ada beberapa perbedaan gitu untuk tiap jalur kalau regular ya AIBT atau IELTS gitu seingat saya untuk Jerman belum bisa mohon maaf karena memang kita pengennya general-general aja kemudian kalau untuk personal statement mau pakai bahasa apa kalau saran saya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris kemudian wawancara pakai bahasa apa tergantung ditanyinya pakai bahasa apa sama reviewer baik Ibu terima kasih banyak terima kasih pertanyaannya Mas Ahmad Satrio saya lanjut mengambil pertanyaan dari yang Raisan ada dari Bapak Ahmad Langit Merah silahkan diajukan pertanyaannya Selamat Selamat Ibu Ratna dan Ibu Olivia mungkin tadi sudah dibahas ciri-ciri word yang bisa dikatakan berhasil kalau pertanyaan saya justru mungkin agak kebalikan tapi dari beberapa persyaratan yang telah disebutkan biasanya requirement apa yang paling banyak orang gagal dalam memenuhinya ketika mendaftar LPDP atau DAD untuk S2 secara general terima kasih banyak terima kasih pertanyaannya bisa dimulai mungkin dari Ibu Ratna yang paling banyak gagal satu kok di administrasi enggak mau baca udah tahu syaratnya IELTS yang disubmit persyaratan bahasa lain atau syaratnya 6,5 yang disubmit 6 atau enggak boleh sertifikasinya atau apa namanya IELTS itu sudah ada luarsa tetap aja disubmit mungkin mikirnya siapa tahu lolos juga enggak jadi intinya kalau di administrasi itu yes or no Anda lengkap Anda sesuai dengan syarat Anda lolos Anda enggak sesuai dengan syarat Anda out administrasi karena berapa ada tiga tahap dua ketika Anda sudah lulus seleksi administrasi jadi kuncinya di administrasi itu hanya simpel baca dengan teliti syaratnya dan penuhi submit di tepat waktu dan jangan awar itu aja kemudian setelah Anda lulus seleksi administrasi akan ada tahap kedua tahap kedua itu apa sih kalau di kami ada namanya seleksi berbasis eh sorry seleksi berbasis komputer itu online selama pandemi kita melakukannya semua online seleksi berbasis komputer ini basically adalah TPA atau tes potensi akademik atau kalau teman-teman mau ke apa namanya ke Amerika sebenarnya gak cuma ke Amerika aja sih mostly ada beberapa magister dan PhD yang memang mereka requirement-nya adalah GRI atau GMAT TPA dalam bahasa Inggris kita tapi kalau yang kita tes adalah sejenis TPA yang diselenggarkan oleh institusi yang bekerja sama dengan kita ya Anda silahkan pelajari pada in general TPA itu seperti apa kompetensi apa saja yang dites TPA itu kita ada cut score tertentu memang disitu kemudian yang cut score itu nanti kayaknya bisa dilihat Anda lulus atau tidak kemudian ketika Anda sudah lulus ada seleksi ketiga yaitu wawancara di wawancara itu benar-benar kalau PhD yang dilihat adalah proposalnya seberapa matang proposal Anda gitu kan yang kedua adalah kira-kira penelitian penelitian yang akan diajukan atau yang dijelaskan melalui proposal itu grounded gak maksudnya grounded itu aplikasi belum gak di Indonesia sih gitu kemudian prioritas itu prioriti gak di Indonesia gitu atau kalau misalnya gak prioritas mungkin sekarang gak prioritas ya tapi itu mungkin penelitian dasar yang kedepannya memang itu sangat dibutuhkan di Indonesia ada beberapa pertimbangan yang memang kita sesuaikan dengan peta jalan yang ada di BRIN untuk penelitian kemudian kalau untuk magister itu biasanya teman-teman itu terlalu banyak you have to sell yourself it is indeed gitu kan tapi jangan terlalu banyak menjual kisah sedih bahwa review itu sudah sangat terlaki untuk membidik dan untuk menentukan bahwa oh iya ini anak cukup mateng oh ini anak kayaknya terlalu lebay menurut mereka oh ini anak sebetulnya pinter tapi dia gak siap untuk keluar review itu sudah cukup berpengalaman untuk menilai bahwa Anda memang profile yang dicari oleh APDT jadi apa yang harus dilakukan Anda harus cukup matang dan Anda harus cukup yakin dengan diri Anda sendiri satu dua banyak kandidat yang banyak bicara sedikit mendengar kenapa aku bilang banyak bicara sedikit mendengar mereka pengen banget menjelaskan siapa dirinya dengan begitu mengebu-gebu tapi kurang bisa membaca apa ya intinya ya kayak semacam sinyal yang dilempar oleh reviewer bahwa stop dulu stop dulu you have to hear us apa yang kita akan kita tanyakan kemudian yang ketiga adalah itu tadi yang terakhir benang merah itu tadi bahwa yang Anda ceritakan itu benang merahnya apa apakah itu memang sudah sesuai dengan apa yang kita minta atau belum intinya disitu mbak thank you thank you thank you thank you thank you bu Ratna apakah ada yang ingin ditambahkan terima kasih bu Ratna yang sudah menyuarakan hati kami juga mohon membaca persyaratannya itu tepat saya saya gak mau cukup dari bu Ratna ya terima kasih bu Ratna ini ada pertanyaan dari bapak bija harudu naji mungkin bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk bertanya terima kasih mbak Anin pertanyaan untuk ibu Ratna untuk izin bertanya bu untuk kewirausahaan yang LBDP apakah harus jurusan yang dituju harus di bidang kewirausahaan atau sumpama di bidang lain di teknik atau di jurusan lain terima kasih bu Ratna mas aku gak akan jawab pertanyaanmu baca dulu deh kedumannya atau persyaratannya kita aja sama makasih bu Ratna ini kita masih ada pertanyaan waktu untuk satu pertanyaan lagi saya memberikan waktunya untuk Bapak Arief Yunandong silahkan bisa menyalakan mikrofonnya selamat sore terima kasih ibu Anin saya punya pertanyaan untuk LPDP jadi untuk ibu Ratna saya sudah mencoba untuk mencari informasi dari buklet LPDP untuk yang reguler menggung PTUD tapi disini masih belum jelas mengenai waktu pendaftarannya soalnya untuk setiap perguruan tinggi mereka punya jadwalnya masing-masing untuk penerimaan mahasiswa baru apakah dilakukan tesnya ini itu dinamik aja maksudnya kayak yang daftar habis itu diproses atau dikumpulin jadi satu ada satu waktu tanggalnya habis itu dijalankan itu aja pertanyaan ibu Ratna masih di maaf sorry aku jenis sunscreen berarti masnya asum siku mohon maaf kalau asum siku salah masnya belum membuka website LPDP ini kita sudah punya jadwal yang selalu kita publish di awal jadwal seleksi LPDP kapan kita selalu punya dua tahap tahap satu sama tahap dua tahap satu itu memang ditujukan bagi teman-teman yang sudah punya LOA unconditional biasanya nah tahap dua ini yang akan ditutup di tanggal 8 September besok ini akan ditutup untuk pendaftaran administrasinya ini untuk teman-teman yang belum punya LOA unconditional jadi syarat pertama dan utama tolong pantengin website setiap penyedia biasiswa mereka sudah punya jadwal sendiri yang sudah dipublish biasanya di awal layanan di awal tahun layanan dan termati syaratnya apa aja intinya disitu thank you Mbak thank you Mbak ada waktu sedikit lagi untuk satu pertanyaan terakhir jadi mohon pertanyaannya ditanyakan secara singkat silahkan Bapak Joshua untuk menanyakan pertanyaannya Bapak Joshua baik kalau begitu rasanya tidak ada pertanyaan dari Bapak Joshua mungkin terakhir boleh secara singkat ditanyakan untuk Ibu Monica Tuhusula Ibu Monica apakah masih ada pertanyaan ya selamat sore bukan Ibu ya saya Bapak saya baru bergabung mohon maaf dan saya juga baru mendengar sedikit tentang informasi ini saya cuma mau nanya anak saya baru selesai D3 dari teknik konversi energi dan dia ingin melanjutkan K1 apakah ada program D3 K1 dari NBC itu aja sorry karena baru bergabung terima kasih pertanyaannya mungkin ada jawaban singkat dari Ibu Livia dan Ibu Ratna APDP belum dapat mandat untuk S1 APDP juga belum dapat mandat untuk jadi mandatnya APDP adalah pembiayaan untuk S2 dan S3 belum di luar ya kalau Livia mungkin mau go ya demikian juga DAD di siswa DAD S2 S3 dan juga postdoc perlu diketahui juga kalau lulusan D3 dari Indonesia untuk ke Jerman untuk melanjutkan S1 ini harus mulai lagi dari awal semester 1 jadi tidak ada beasiswa ekstensi juga dari DAD terima kasih jawabannya dan pertanyaannya kita sudah sampai di penghujung acara tidak terasa terima kasih atas entusiasmenya semua nah diantara kita sudah hadir Bapak atas pendidikan dan kebudayaan Kaberi Berlin yang ingin menyampaikan pesan penutup untuk kita semua untuk Prof. Ardi waktu dan tempat saya persilahkan Baik terima kasih Mbak Anin Assalamualaikum Wabarakatuh selamat sore atau berkati selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia Alhamdulillah kita sudah selesai kegiatan webinar dalam rangka studio di Jerman yang diisi oleh para pakar kita di sini dari LPDP ada Ibu Ratna yang sudah belak-belak di KBR Berlin terima kasih Ibu Ratna kemudian kita juga kehadiran dari DAD Jakarta Ibu Olivia terima kasih banyak Ibu Olivia salam untuk Pak Thomas dari kami kemudian Mbak Ratna juga salam kami untuk Pak Dwi walaupun saya bisa langsung SMS dengan beliau WA dengan beliau baik terima kasih informasi yang disampaikan baik dari LPDP maupun DAD sangat luar biasa dan sangat komplit tentunya kepada teman-teman yang ingin mendaftar silahkan untuk LPDP waktunya masih terbuka walaupun tinggal beberapa hari untuk DAD juga masih banyak skema yang bisa didaftar tentunya target kita talk show ini sekali lagi dalam rangka mengundang sebanyak mungkin WNI pemuda-pemuda Indonesia yang ingin datang ke Jerman pertama karena Jerman adalah negara yang sangat terkenal dengan kualitas pendidikannya Jerman juga berada di tengah Eropa jadi bisa studi sambil traveling itu yang pertama yang kedua juga Jerman pendidikannya tidak berbayar umumnya untuk di di perguruan tinggi negeri kecuali di salah satu negara bagian dan itu pun tidak mahal jadi sekali lagi kita ingin mengulang kesuksesan jumlah mahasiswa Indonesia ketika di jaman Pak Habibi dulu seperti yang Pak Dubes katakan di awal begitu banyak mahasiswa Indonesia pada jaman beliau dan kita ingin mengulang kesuksesan itu Insya Allah akan ada talk show pendidikan berikutnya sekiranya informasi saja di bulan Oktober ke depan itu ada talk show pendidikan tapi lebih kepada mengangkat tema tentang pemimpin muda Indonesia di bidang pendidikan mudah-mudahan talk show tentang beasiswa akan ada lagi di penghujung tahun 2021 ini tentunya kami akan kembali mengundang DAD maupun LPDP sekali lagi terima kasih kepada Ibu Olivia dan Mbak Ratna dan Mbak Anin juga yang sudah moderasi kegiatan dengan sangat luar biasa dan tentunya kepada teman-teman peserta yang pertanyaannya bisa terjawab kami mohon maaf karena begitu banyak sekali pertanyaan ditanyakan dan bisa langsung tentunya tiktokkan dengan Bu Ratna dan Bu Olivia via email tentunya jalu-jalu itu sudah tersedia sekali lagi terima kasih sukses untuk teman-teman semua wabarakatuh sukses untuk semuanya terima kasih terima kasih pesannya Prof. Fardy sebelum menutup acara hari ini mari kita foto bersama jadi peserta sudah bisa enable untuk menyalakan kameranya akan saya beri aba-aba lalu kita akan berfoto bersama jadi silahkan yang ingin menyalakan kamera jangan malu-malu ganteng pada cantik semua hari ini oke apakah sudah menyalakan semua ini kameranya saya lihat kalau begitu akan saya beri aba-aba untuk foto bersama dimulai dari screen pertama oke senyum semuanya satu dua tiga lalu lanjut saya akan ambil foto empat kali ya satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga dan terakhir ini kalau mau ganti gaya boleh ya senyumnya satu dua tiga iya terima kasih semuanya sudah menyalakan kamera ya sudah bertanya dan juga sudah aktif berpartisipasi dalam acara ini tentunya terima kasih yang sangat besar saya ajukan kepada Ibu Ratna dan Ibu Olivia yang sudah sharing ilmu dan juga untuk Prof Ardi dan juga untuk segenap staff yang sudah membuat acara ini berlangsung dengan lancar seperti yang sudah disebutkan tadi apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung mengirim email ke LPDP maupun ke DAD saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih saya lagi untuk yang sudah hadir semoga caranya bermanfaat terima kasih semuanya selamat pagi selamat siang waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ardi terima kasih Mbak Anindia Prof Ardi terima kasih banyak salam hangat dari Pak Thomas sami-sami terima kasih Mbak Olivia Mbak Ratna saya undur diri ya terima kasih